BWF World Tour Finals 2022 yang akan digelar di Guangzhou, China pada tanggal 14-18 Desember nanti terancam gagal Satu bulan sebelum gelaran BWF World Tour Finals 2022, pandemi COVID-19 mulai merajalela di Guangzhou, China Padahal China memiliki aturan ketat selama pandemi Ledakan kasus COVID-19 sedang terjadi di China per minggu 6 November 2022 China melaporkan jumlah tertinggi kasus selama 6 bulan terakhir sebanyak 4.610 kasus Ada kemungkinan jika Guangzhou, China akan dipaksa lockdown jika pandemi COVID-19 tak kunjung reda Alhasil makin sulit bagi BWF untuk menggelar World Tour Finals 2022 Waduh, COVID lagi, COVID lagi, gak ada habisnya COVID ini Sudah menghancurkan ekonomi negara Ditambah lagi kalau gagal turnamen ini, gak tau bilang lagi dah Kekhawatiran yang terjadi di China saat ini dirasakan oleh Asosiasi Bulutangkis Malaysia Sekretaris jenial Asosiasi Bulutangkis Malaysia, Datuk Kenny Go menegaskan Tak akan menutup kemungkinan bakal menarik pemainnya dari ajang BWF World Tour Finals 2022 Namun, sampai saat ini, Bang belum merilis pernyataan resmi Apakah akan mengirim Lenzia dan kawan-kawan ke Guangzhou atau tidak Keputusan baru diambil setelah pertemuan dengan pihak berwenang untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan Datuk Kenny Go menegaskan, Bang tidak akan berkompromi dalam masalah keselamatan Kami akan memantau dari hari ke hari PPSI sendiri belum memberi tanggapan terkait BWF World Tour Finals yang dihelat di tengah situasi pandemi Apakah janutan Kristi dan kawan-kawan akan tetap main atau mundur? Jika kita berkaca pada tahun lalu, Wakil Indonesia pernah terpaksa mundur dari ajang All England 2021 Karena berada satu pesawat dengan penumpang yang positif COVID-19 Sesuai dengan regulasi pemerintah Inggris pada saat itu Jika berada pada satu pesawat yang sama dengan orang yang positif COVID-19 Maka diharuskan menjalani isolasi selama 10 hari Karena hal itu, BWF maupun panitia All England sendiri pun tidak bisa berbuat apa-apa Karena hal ini sudah menjadi regulasi pemerintah Inggris Sebelumnya, Indonesia sempat menawarkan untuk menjadi tuan rumah World Tour Finals 2022 Indonesia mengajukan hal tersebut Dengan mempertimbangkan kondisi negara Cina yang masih berjuang melawan pandemi COVID-19 Dan memiliki kebijakan lockdown Namun, Cina menolak tawaran tersebut Pihak Indonesia sendiri akhirnya mencabut tawaran itu Karena persiapan BWF World Tour Finals sudah tidak mungkin dilakukan Kini banyak pihak yang meminta agar World Tour Finals dipindah ke Indonesia Namun, hal itu sudah tidak mungkin dilakukan Sebab persiapan tak bisa dilakukan dalam waktu sebulan saja Bagaimana, Badminton Lovers? Semoga saja ajang bergensi ini berjalan mulus Dan skuad Indonesia bisa membawa pulang gelar juara Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.